Intro Hai 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 Sampai bertemu kembali bersama saya Di Rista Jadel Apa kabar semua dari sahabat-sahabat terkasih Saya berharap semuanya dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat berkesuka cita Dan pastinya senang biasa bahagia Amin Sampai bertemu kembali bersama saya Rista Jadel Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar Tentang bagaimana itu kemarahan Nah di video kali ini Kita akan sering tentang Alasan mengapa harus mengapun Penasaran kan? Tidak pasti dong So Kalau seperti itu jangan kemana-mana Tetap di sini saja bersama saya Di Rista Jadel Sahabat yang terkasih Kita manusia adalah mahluk sosial Ya kita semangat akan hal itu ya Artinya adalah bahwa kita memang Ciptaan yang tidak bisa terlepas dari ciptaan lainnya Artinya setiap manusia itu Pasti membutuhkan orang lain Untuk kelangsungan hidupnya Itu bisa kita lihat ketika kita Lahir saja Kita sudah langsung membutuhkan Uluran tangan orang lain untuk menolong kita Berbeda dengan hewannya Hewan begitu lahir Dia bisa lari-lari sendiri Tetapi kalau kita manusia Begitu kita lahir saja Kita sudah butuh pertolongan Bantuan dari orang-orang di sekitar kita Nah jadi sampai di sana kita memang sepakat Kalau manusia itu adalah mahluk sosial Mahluk yang senantiasa membutuhkan orang lain Untuk kelangsungan hidupnya Tetapi selain manusia sebagai mahluk sosial Manusia juga adalah mahluk yang unik Artinya apa? Bahwa manusia itu tidak ada yang sama Manusia yang satu pasti berbeda dengan manusia yang lainnya Bahkan kalau anak kembar sekalipun Mungkin secara fisik mereka sangat mirip Tetapi dalam segi karakter Sifat maupun bahkan akhirnya Itu pasti berbeda-beda Kalau kita cari bahkan di seluruh dunia ini Tidak pernah ada yang sama persis seperti kita Karena apa? Ya, karena kita memang manusia yang unik Yang diciptakan Tuhan Dengan segala ciri khasnya masing-masing Nah, namun yang sering terjadi Karena perbedaan dari setiap orang diantara kita Sehingga kita ya sering tidak mengerti Tidak memahami Karena apa? Ya, karena kita memang berbeda Perbedaan itu sering menimbulkan konflik Konflik itu sering menimbulkan kemarahan Dan kemarahan itu akan melahirkan kebencian Dan kebencian itu ketika dia sudah Nah, naik tingkatnya lagi menimbulkan suatu dendam Kalau hanya sampai tingkat kemarahan Itu tidak apa salah ya sebenarnya Karena apa? Di video sebelumnya kita sudah sering Kalau yang namanya kemarahan itu Itu hanyalah emosi normal saja Tetapi ketika kemarahan itu Sudah lagi menjadi kebencian Bahkan meningkat lagi terhadap dendam Nah, disitu yang berbahaya Sahabat yang baik sebenarnya Ketika orang lain memperlakukan kita Tidak sesuai dengan yang selayarnya Atau tidak sesuai dengan harapan kita Sebenarnya langsung ada dua tawaran Yang diberikan kepada kita Pilih yang pertama Sebenarnya kita boleh langsung mengampuninya Atau memaafkannya Dia melakukan kesalahan yang begitu besar kepada kita Tetapi sebenarnya kita bisa mempilih Pilih yang pertama Kalau sudah seperti itu Teman-teman tidak perlu lagi menonton video ini Karena apa? Saya yakin Teman-teman sudah memperlukan karakternya Tetapi jika yang kedua Apa itu? Ketika orang memperlakukan kita tidak baik Tidak selayarnya Tidak sewajarnya Maka yang kita pilih adalah Marah Dan kemudian Benci Dan kemudian naik lagi Menjadi dendam Tidak Kata-kata itu Sampai di sana Sampai di sana Jadi Maksudmu Pilihan itu Orang kami yang ambil Tetap sekarang Ya Itu yang sering kita jumpa ya Tapi kalau kita lihat Maksudmu Faktanya adalah Pilihan tetap ada pada kita Kenapa? Orang lain memang Tidak bisa kita jamin Supaya tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada kita Tetapi Yang bisa kita jamin adalah Hati kita sendiri Orang lain memang tidak bisa Kita pasakan Supaya bertikah laku Yang baik Yang soma Yang sesuai dengan Apa yang seharusnya Tidak jahat Itu tidak bisa kita jamin Tetapi yang bisa kita jamin Adalah diri kita sendiri Bagaimana cara kita Merespon dari tingkah lakunya itu Itu bisa kita pilih Kita yang menentukan Jadi intinya adalah Ketika orang melakukan suatu kejahatan kepada kita Terserah kita meresponnya bagaimana Kalau kita memilih untuk memaafkan Itu adalah hak kita Ketika kita juga memilih seperti yang saya katakan Kita akan jadi berdedang Itu juga pilihan kita Tetapi Jangan buat alasan itu Karena dia yang memilih Sebenarnya kita memiliki pilihan lain Justru hal seperti itu memang Menunjukkan kalau Kita itu malah tidak memiliki karakternya sendiri Kita tidak memiliki keperbedaan kita sendiri Kita tidak memiliki pegangan hidup kita sendiri Karena apa? Karena hidup kita itu Sepertinya Karena kita melihat orang yang baik Yang lakukan saja yang baik Tunjukkan Tunjukkan siapa dirimu Kan gitu ya Ketika orang memperlakukanmu sejahat apapun itu Kamu boleh menunjukkan Menunjukkan siapa Dia mungkin jahat Terus kamu bagaimana Kan gitu Kita memiliki pilihan Jadi Poin yang pertama Pertimbangan yang pertama adalah Jangan pernah mau ditentukan oleh orang lain Tunjukkan siapa kamu sebenarnya Tunjukkan karaktermu yang sebenarnya Jangan karena kita memang memilih untuk membenci Mendendam Yuk kita sama-sama pikirkan dulu Saya juga sering memikirkannya Kira-kira kalau kita membenci Dan mendendam seseorang Manfaatnya apa sih? Oh ya mungkin Ibu itu langsung bilang seperti ini Manfaatnya adalah Ketika dia sudah hancur Sudah rusak Sudah merasakan sakit hatiku Maka saya puas Itu yang misalnya kita dengarkan Ketika dendam kita terbalaskan Maka katanya kita menjadi puas Saya mau bertanya Terus setelah puas Apa yang kau dapatkan? Nggak ada kan? Hanya itu saja Tetapi Intinya kamu telah sama dengan dia Ketika engkau juga membalaskan segala kejahatannya Ya Nggak ada bedanya sama dia Kamu memang puas Tetapi Wedenmu Sama dengan Weden dia Sama-sama dengan jahat Nah itu kalau Malas dendammu Bisa terwujud Bagaimana kalau enggak? Kamu sudah marah Dendam sama dia Tetapi dia malah selalu sukses Terus Malah dia Senang-senang Terus Apa kira-kira yang terjadi? Yang ada Kamu menderita Kita akan sentiasa Merasa Pahit Merasa Dendam Merasa Gelisah Semper Emosi Nah Itu yang kita dapatkan So Kita pikirkan lagi Ada enggak sih manfaatnya Kalau sejauh ini Saya berpikir Tidak ada kumpatnya sama sekali Selain itu akan Mencap diri kita Sama dengan dia Jahatnya Ya Itu kalau bisa diberaskan Dendam Kalau enggak Kita akan menderita sendiri Kita akan terluka sendiri Kita akan merasa sendiri Ianya Dia santai-santai aja Dia senang-senang saja Jadi Itu yang penting Kedua Kita Ketika kita memilih untuk Mendendam Membuji Apa manfaat Dari Hal tersebut Nah Kemudian yang ketiga Yang ketiga juga Ketika Orang lain Memperlakukan yang jahat Kepada kita Kita ingat Bahwa Bukankah Tuhan Memerintahkan kita Supaya Untuk Mengampuni Betul enggak ya Ya betul dong Pasti dong ya Bahkan Kalau kita Melihat kepada Firman Tuhan Di dalam Dua Bapak kami saja Yang selalu Kita ucapkan Di sana dikatakan Amunilah kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Di dalam doa itu juga Kita sudah Memohon pengampunan Kepada Tuhan Sama seperti Kita telah Mengampuni Orang lain Jadi secara langsung Ketika kita Memohon ampun kepada Tuhan Kita memiliki Wajiban untuk Mengampuni orang Yang bersalah kepada kita Dan juga Kalau misalnya kita lihat Di Markus Pasal 11 Markus Pasal 11 Ayat 25 Di sana dikatakan Secara intinya Saya ambil Ketika kita berdua Tapi masih ada kemarahan Di dalam hati kita Tuhan memperintarkan kita Yuk Bereskan dulu hatimu Bereskan dulu dendammu Bereskan dulu kemarahanmu Jangan berdua dulu Artinya apa? Ketika kita menghadap Tuhan Tidak boleh ada dendam Dalam hati kita Berikan Tuhan Dan saya Kemudian juga Kalau misalnya Kita lihat juga Di dalam Lukas Pasal 6 Ayat 37 Lukas Pasal 6 Ayat 37 Di sana juga Apa kata Tuhan Coba kalau kita lihat Langsung di 37 Bagian J Di situ jelas dikatakan Ampunilah Dan kamu Akan diampuni Ya Ampunilah Agar kamu juga Diampuni Karena kita juga hidup Karena pengampunan Ya berikanlah Pengampunan kepada orang lain Selain itu juga Yang paling jelas lagi Dikatakan mungkin Di dalam kolose Pasal 3 Ayat 13 Kolose pasal 3 Ayat 13 Saya akan Baca Sabarlah Kamu Kamu seorang Sekarang Kamu Menurut Ya Kalau seperti itu Dari keempat koin tersebut, yang pertama tadi, alasan kita harus sebetulnya sebelum pulih Yang pertama, karena memang karakter kita, kita yang menentukan, jangan pernah mau dibentuk oleh orang lain Orang yang jahat, jangan jadi diri kita juga jahat Ingat, kamu itu siapa? Kamu itu orang baik, kamu bukan orang jahat Jadi tunjukkan siapa dirimu Yang kedua, pikirkan kembali, sebenarnya manfaat daripada membenci dan menjendak itu apa? Kalau memang ada manfaatnya, lanjutkan Tapi yang saya tahu sejauh ini tidak ada manfaatnya Dan yang ketiga, hari ini yang tidak bisa, yang mutlak kebenarannya Bukankah Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk mengampuni? Seperti Tuhan juga sudah mengampuni kita, bahkan kita juga diajarkan supaya belajar mengampuni Dan yang keempat, pernah melakukan kesalahan bukan? Ya, pernah dong, tidak perlu aja buis Ketika kita juga pernah diampuni, yuk sama-sama kita juga boleh belajar mengampuni Sampai di sana kita setuju ya Tapi mungkin ada hal lagi ya Gak gampang, dia itu sudah menyakitkan saya Sakitnya sampai ke jantung Bagaimana bisa saya mengampuninya begitu saja? Yap, saya setuju Kalau yang namanya mengampuni itu memang gampang sekali mengatakannya Saya maafkan, saya ampuni Tetapi melakukannya itu, itu membutuhkan proses yang sangat panjang dan secara terus menerus Yang penting adalah kita putuskan untuk mengampuninya Setiap hari kita katakan, saya mau mengampuninya Saya mau mengampuninya, saya mau mengampuninya Saya yakin dan percaya, seiring berjalannya waktu, pasti kita benar-benar mengampuni Mengampuni dan melupakan Menurut saya itu sesuatu hal yang berbeda ya Ketika orang melakukan kesalahan kepada kita Kemudian kita mengampuninya Terus secara langsung kita menjadi amnesia Tidak ingat segala perbuatan yang jahat lagi kepada kita Saya rasa bukan seperti itu ya Ketika orang memang melakukan sesuatu hal yang jahat kepada kita Kita tetap masih mengingat perbuatan jahatnya Ya, kepada kita Walaupun kita sudah mengampuninya Kita tetap mengingatnya Tidak mungkin kita jadi amnesia kan Lupa semua yang dilakukannya Bukan seperti itu Bahkan memang perlu kita ingat Supaya apa? Itu pembelajaran kita ke depannya Jadi mengampuni Bukan otomatis kita memaksa diri untuk melupakannya Tidak apa-apa kalau memang masih diingat Bahkan perlu diingat Supaya itu pembelajaran ke depannya Kita melakukan antisipasi Supaya itu jangan terulang lagi Kan gitu ya Kita bisa memilih langkah-langkah apa yang kita lakukan Supaya tindakan yang seperti itu lagi Tidak terulang kepada kita Karena apa? Ya mungkin memang ada orang yang mengeriki kelemahan-kelemahan tertentu Jadi ketika kita berhadapan dengan dia Akan muncul lagi kejahatannya itu Otomatis kita tidak boleh dong Membiarkan diri kita diperlakukan orang lain Dengan semena-mena Dengan sesuka hatinya sendiri Jangan seperti sinetron-sinetron itu sudah dilakukan dengan kesalahan yang sama Berkali-kali Kita pun responnya berkali-kali seperti itu Bukan seperti itu juga Kita juga harus memikirkan Kita itu sebenarnya perbuatan baik Atau kita sebenarnya sudah tidak bijak Jadi ketika orang juga melakukan sesuatu kesalahan kepada kita Kita juga harus memiliki pemikiran yang bijak Apa sifatnya kita? Namun betul kita sudah mengampuninya Tetapi langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Supaya itu jangan terlengani Jadi mungkin setelah seseorang melakukan sesuatu yang tidak layak Yang tidak pantas kepada kita Kita sudah mengampuninya Tetapi untuk menjadi tetap sedihakala itu tergantung pilihan kita Bagaimana kita memikirkannya Apakah memang kira-kira masih bisa seperti dulu lagi Itu tergantung kepada kita Karena apa? Ya di lain sisi kita juga harus membantu dia Supaya tidak melakukan kesalahan yang sama kepada kita lagi Itu bantuan loh Jadi bukan kalau kamu maafkannya Perkati kita seperti yang dulu lagi Tidak harus seperti itu Kita juga harus berjasama Di dalam melakukan Dalam memilih dan berhentikan laku Di dalam kehidupan kita sendiri Kita juga harus mengingat Bahwa kita itu adalah orang-orang berharga Kita tidak boleh mengizinkan orang lain Semenang-menang melakukan hal-hal yang tidak kita sukai Makanya Kalau kita memang betul-betul Mencintai Menyayangi Menginginkan orang lain untuk tetap berada Bersama-sama dengan kita Maka kita wajib menjaga dia Menjaga perasaannya Menjaga hatinya Jangan sampai terluka Karena apa? Ketika dia sudah terluka Memang dia memaafkan kita Tetapi mungkin dia akan pergi dari hidup kita Karena apa? Karena itu tadi Jadi sebenarnya Kalau orang yang kita lukai itu Ibarat Paku yang kita tancapkan Ke dalam kayu Itu ya Cap Pasti merasa sakit bianya Kemudian kita cabut lagi Ah gitu ya Kita cabut Kita mohon maaf Yes Memang kita dimaafkan Kita diampuni Tetapi pertanyaannya Apakah kayu tersebut Putu Seperti sediakala? Ya Tidak Akan ada bekas luka Yang menganggali salah Memang tidak sakit lagi Tetapi bekasnya tetap ada Demikian juga dengan Orang yang melakukan kita Dengan cara yang tidak bijak Melakukan yang jahat kepada kita Kita akan memaafkannya Itu kewajibannya Berikan pengampunan Tetapi bagaimana tindakan selanjutnya Kedepannya Itu tergantung pilihan kamu Kalau memang kira-kira Sudah tidak bisa diperbaiki lagi Ingat Kamu begitu berharga Jangan mau Berulang-ulang kali Diperlakukan Dengan hal-hal Kuduh Yang merendahkan dirimu sendiri Cep Begitu ya Nah Saya rasa Itu yang perlu Itu yang ingin saya seringkan Untuk kita semuanya Kalau ada komentar Atau apa segala macam Silahkan dituliskan di kolom komentar Mungkin kita memiliki Persepsi yang berbeda-beda Jadi Sebagai kesimpulan kita Kesimpulan yang saya ambil adalah Bahwa Mengampuni Dan memaafkan Setiap orang itu Itu adalah kewajiban kita Mengampuni orang lain Kita lakukan Karena apa? Karena diri kita sendiri Karena orang yang Membuah jahat itu kepada kita juga Dan juga Karena memang Kita memiliki Tuhan Cepat itu ya Ketika kita Mengampuni orang lain Itu bukan hanya Dia sendiri Supaya Dia tidak Menerima Balas dendam dari kita Bukan hanya itu Tetapi terlebih lagi Karena Kita Menghargai diri kita sendiri Kita menjaga hati kita Dendam itu Itu ibarat penyakit Borong Penyakit yang busuk Yang akan mengerohoti hati kita Jangan pernah Menyimpan dendam Di dalam hati kita Yang sebenarnya Begitu baik Begitu lulus Begitu suci Karena itu Setiap orang yang Melakukan kejahatan Beri dia pengampunan Karena engkau Begitu berharga Tak layak Menyimpan sesuatu yang busuk Di dalam hati ini Dan juga Karena kita juga Harus mengasihi Setiap orang Bahkan yang berbuat jahat Kepada kita Dan karena itu juga Karena memang Tuhan memerintahkannya Demikian Akhirnya Segala kesakitan Sekala duga Segala kepahitan Yang datang Dalam hidup kita Yakinlah Bahwa itu Akan segera berakhir Tuhan tidak pernah diam Dia akan segera menggantikan Segala yang pahit Dengan kebahagiaan Dengan segala Suka kita Jangan pernah mau Menyimpan kepahitan Di dalam hati ini Karena itu Akan mendatangkan Kesaksaraan Bagi dirimu sendiri Berikanlah pengampunan Karena di dalam pengampunan Ada pengharapan Di dalam pengampunan Ada pemulihan Bagi setiap hati kita Yang terluka Dan di dalam pengampunan juga Ada ujijat yang besar Karena kesukaan Kita lakukan Untuk kebudayaan Bagi nama Tuhan Terima kasih Terima kasih sudah Menonton video Kali ini Tuhan senang jasa Membarkati kita Jadi apapun Pilihanmu Terhadap kejahatan Yang dilakukan Oleh orang lain Kepadamu Tentukan pilihanmu Dari sekarang Tetapi kalau saya berkata Berilah pengampunan Karena kamu juga Adalah orang Yang telah diampuni Tuhan memberkati kita Selalu Sampai bertemu Di video Seri berikutnya Bye Bye Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu